Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sedulur, berikut kita simak alur cerita, Battle Throne The Heaven Season 6. Semoga hari ini sedulur KB diberikan kesehatan dan kesuksesan. Monggo disimak. Dengan bantuan Heaven Swallowing Piton yang menghalangi kerah, Xiao Yan berhasil bergegas ke lembah gunung. Mendengar ledakan yang terdengar seperti petir di luar lembah gunung, tubuhnya juga berhenti sejenak. Dia menoleh dan menatap bagian luar lembah pegunungan, hanya untuk melihat bahwa langit hampir seluruhnya tertutup oleh cahaya tujuh warna. Ukuran besar Heaven Swallowing Piton samar-samar terlihat di dalam cahaya, memancarkan perasaan tertekan yang sangat kuat. Di bawah tekanan itu, udara dingin seperti salju yang sama kuatnya menutupi setengah langit. Hembusan sedingin es bahkan menyebabkan Xiao Yan, yang berada di dalam lembah tanpa sadar gemetar. Bersantai, meskipun Heaven Swallowing Piton mungkin mengalami kesulitan jika ingin membunuh Snow Demon Sky Ape, seharusnya tidak ada masalah jika hanya ingin menundanya. Sekarang, kamu harus segera mencari core quenching body milk. Yao Lao tampaknya mengetahui dengan jelas kekhawatiran di hati Xiao Yan saat dia menghiburnya. Iya, Xiao Yan menganggu. Dia tidak terus ragu saat dia menoleh dan mengarahkan pandangannya ke arah lembah hitam pekat. Alisnya sedikit menyatu saat dia mengusap jarinya dengan lembut. Sepasang api berwarna hijau ditembakkan dari jarinya sebelum akhirnya menyebar di udara sekitarnya, seperti banyak lentera. Cahaya dari nyala api tersebar ke bawah dan perlahan-lahan mengeluarkan kegelapan dari lembah. Xiao Yan menemukan ukuran lembah itu sebenarnya cukup besar setelah meminjam cahaya dari nyala api. Pohon tumbuh di seluruh lembah dan puing-puing berdiri di sekelilingnya. Namun, tidak ada makhluk hidup lainnya. Jelas mereka telah diusir oleh kera langit iblis salju. Lingkungan di dalam lembah itu sedikit rumit. Mungkin akan membutuhkan waktu untuk menemukan korp quenching body milk. Xiao Yan bergumam. Dia mengepakkan sayap awan ungu di punggungnya saat tubuhnya melayang di udara. Api kecil berwarna hijau itu bergerak bersamanya, bertahan di sekitar tubuhnya seperti pengawal. Xiao Yan memperlambat kecepatan terbangnya saat dia secara bertahap bergegas menuju bagian dalam lembah gunung yang dalam. Area di sepanjang jalan sunyi dan tidak memiliki suara sedikitpun. Meminjam cahaya dari api, dia bisa melihat tulang putih tua yang terbuka. Pemandangan yang terlihat seperti kematian ini menyebabkan rambut dan tulang orang berdiri. Sepertinya manusia bukanlah satu-satunya yang menginginkan korp quenching body milk ini. Bahkan beberapa magikal bis memiliki niat untuk merebutnya. Xiao Yan tanpa sadar menghela nafas saat dia berbicara dengan lembut saat melihat tulang besar yang jelas bukan manusia. Efek dari mencuci dan memurnikan tulang seseorang yang dimiliki korp quenching body milk memiliki daya tarik pada magikal bis yang jauh melebihi daya tariknya pada manusia. Jika seekor binatang mendapatkan benda ini, itu akan membuatnya lebih mudah untuk dilatih menjadi bentuk manusia di masa depan. Yao Lao menjelaskan dengan samat, Xiao Yan mengangguk sedikit, dia tiba-tiba teringat akan ametis winet lion yang dia temui di pegunungan magikal bis dari kekaisaran Jiama saat itu. Pada saat itu, orang itu menyarankan pil transformasi tubuh sebagai pertukaran untuk kristal rovalet ketika Yun Yun ingin menukarnya dengan yang terakhir. Sekarang, Xiao Yan bukan lagi pemula seperti dulu. Di jalan seorang alkemis ini, dia sudah mencapai tahap mendapatkan pijakan di jalan. Secara alami, dia memiliki pemahaman yang lebih jelas tentang nilai pil transformasi tubuh. Pada saat yang sama, dia juga mengerti betapa sulitnya bagi magikal bias untuk melarikan diri dari tubuh monster itu. Kecepatan terbang Xiao Yan tiba-tiba berhenti ketika nama itu tiba-tiba melintas di benaknya. Dia mengatupkan bibirnya erat-erat saat wajah cantik dan anggun muncul dari dalam ingatannya. Murid seperti air yang tenang itu masih membawa keagungan sebagai pemimpin sekte terkuat di dalam kekaisaran Jiama. Yun Zee, Yun Yun, Xiao Yan dengan lembut mengumamkan dua nama ini yang memberinya dua perasaan yang sama sekali berbeda. Namun, dia mengejek dirinya sendiri saat dia menggunakan kekuatannya untuk menggelengkan kepalanya, membuang perasaan itu di dalam hatinya. Sekarang, keduanya berdiri berseberangan karena berbagai hubungan yang berbeda. Dia adalah pemimpin sekte dari Misty Cloud Sekte dan kemungkinan besar tidak mungkin dia akan berubah untuknya. Di sisi lain, dia memiliki dendam dengan Misty Cloud Sekte yang tidak bisa dimediasi. Mengingat karakternya, dia juga ragu-ragu membuang statusnya saat bertemu dengannya. Oleh karena itu, ketika dia kembali ke kekaisaran Jiama di masa depan, mereka mungkin akhirnya saling berhadapan dengan senjata. Xiao Yan dengan lembut mengusap wajahnya dan menghapus ejekan diri di sudut mulutnya. Tubuh terbangnya tiba-tiba berhenti. Tidak jauh di depannya adalah ujung lembah pegunungan. Menggunakan cahaya dari nyala api, dia bisa melihat gua gunung yang gelap di ujungnya. Sini, Xiao Yan bergumam sambil mengepakan sayapnya dengan lembut. Baru kemudian tubuhnya terbang ke bawah. Sesaat kemudian, tubuhnya dengan gesit mendarat di atas batu besar di dekat gua gunung. Xiao Yan dengan lembut mengendus udara yang melayang keluar dari gua. Ada bau samar binatang buas yang mirip dengan yang ada di tubuh keralangit iblis salju. Ini seharusnya menjadi sarang keralangit iblis salju. Karena ia memandang korp wencing bodi nilat dengan kepentingan seperti itu, kemungkinan besar hidup cukup dekat dengannya. Sebuah pikiran melintas di hati Xiao Yan. Dengan lambayan tangannya, gumpalan api berwarna hijau yang bertahan di sekelilingnya segera melesat ke dalam gua gunung. Itu secara acak bertabrakan di semua tempat sebelum Xiao Yan yakin tidak ada jebakan dan mengangkat kakinya untuk masuk. Ukuran gua gunung itu cukup besar. Jika tidak, akan sulit untuk menampung keralangit iblis salju, yang tinggal di dalamnya. Tinggi bagian atas gua setidaknya lebih dari 10 meter. Kuing-kuing tersebar di mana-mana di dalam gua gunung. Dan bulu putih terlihat di mana-mana. Langkah kaki Xiao Yan sangat cepat saat dia berjalan di dalam gua gunung. Sesaat kemudian, dia sedikit mengernyik saat dia berdiri di depan dinding gua belakang. Dengan suara lembut, dia bergumam. Jangan bilang kalau kor kuencing bodi milet tidak ada di sini. Xiao Yan mengerutkan kening saat tatapannya menyapu seluruh. Segera, tatapannya berhenti di sudut dinding gunung. Sebagian besar tanah terbenam di tempat itu. Nilayah yang tenggelam dipenuhi dengan bulu berwarna putih dan jumlah jejak kaki yang lebih besar lebih banyak daripada area lainnya. Xiao Yan berjalan maju, berjongkok, dan mengamati tempat itu dengan hati-hati. Dia menemukan bahwa ini tampaknya menjadi tempat peristirahatan keralangit iblis salju. Nilayah yang tenggelam tampaknya terbentuk dari tekanan tubuh besar yang terakhir. Xiao Yan tidak menemukan tempat aneh lainnya dan tanpa sadar menggelengkan kepalanya karena kecewa. Dia akan berdiri ketika hatinya bergerak. Lengan bajunya dengan lembut membolak-balik tempat yang ditutupi tumpukan bulu berwarna putih. Segera, angin muncul, menyiup semua bulu berwarna putih itu. Lapisan pasir muncul di bawah bulu saat itu tertiup angin. Namun warna pasir ini jauh lebih dalam jika dibandingkan dengan tempat lain. Sikapnya seolah-olah telah dibalik. Xiao Yan menyipitkan matanya dan perlahan mundur selangkah. Dia sedikit meringkuk tangannya dan tiba-tiba mengencangkan tinjunya. Kekuatan isap yang kuat melonjak keluar. Mengikuti gelombang kekuatan isap ini, pasir yang tersebar juga keluar secara eksplosif. Akhirnya, itu diaglomerasi menjadi bola pasir seukuran bola basket di tangannya. Xiao Yan secara acak membuang bola pasir yang diaglomerasi. Dia menyedot pasir beberapa kali dengan cara ini. Beberapa saat kemudian sebelum pasir benar-benar tersedot dan lubang hitam pekat muncul di tanah di hadapannya. Jelas bahwa lubang ini bisa diperluas. Namun, itu sudah cukup untuk ukuran Xiao Yan. Dia segera tersenyum dan menepuk tangannya sebelum melambai. Api berwarna hijau yang tergantung di sekelilingnya melesat ke dalamnya. Ketika dia menarik kepalanya untuk melihat terowongan di lubang hitam lebih luas dari yang dia duga. Dia tertawa sebelum melompat ke dalamnya. Setelah itu, dia maju dengan cepat di sepanjang terowongan bawah tanah besar yang berliku-liku ini. Xiao Yan sangat berhati-hati dan memanggil api hijau kebatasnya karena dia khawatir tentang beberapa bahaya tersembunyi di dalam terowongan. Sebanyak hampir 20 lebih api berwarna hijau tersebar di sekelilingnya. Mereka berulang kali terbang di depannya, mencari bahaya apapun. Terowongan itu sangat berliku. Tetapi Xiao Yan masih bisa merasakan bahwa dia secara bertahap bergerak lebih dalam di bawah tanah. Xiao Yan berjalan selama lebih dari 10 menit di bawah suasana sungi ini. Dia tiba-tiba menyadari bahwa cahaya putih kecil telah muncul di tepi terowongan hitam pekat. Dia segera bersuka cita di dalam hatinya. Saat dia mendekat, cahaya putih itu secara bertahap membesar sampai akhirnya berubah menjadi pintu masuk buah yang dipenuhi dengan cahaya putih. Xiao Yan menarik nafas dalam-dalam saat dia berdiri di pintu masuk terowongan sebelum kakinya melangkah. Saat kakinya melangkah keluar dari terowongan gelap, Xiao Yan tiba-tiba merasakan area di depannya cerah. Tatapannya mulai melihat sekeliling setelah dia terbiasa dengan cahaya. Sebuah kejutan tanpa sadar muncul di wajahnya setelah dia melihat lingkungan sekitarnya. Tempat yang muncul di hadapannya adalah dunia yang dipenuhi dengan stalaktit. Sekilas, stalaktit berwarna krem itu tak henti-hentinya menutupi area hingga ke ujung pandangannya. Cahaya berwarna putih-pucat dipancarkan dari dalam, mengusir semua kegelapan yang ada. Stalaktit tumbuh di mana-mana, beberapa dari mereka di langit-langit di atas bahkan sepanjang 100 meter. Sekilas, kubah gunung itu seluruhnya tertutup stalaktit yang sangat besar. Kadang-kadang, tetesan emulsi berwarna putih akan menetes ke bawah, membentuk percikan seperti bunga di tanah. Apa dunia bawah tanah? Xiao Yan perlahan pulih beberapa saat kemudian. Dia menepuk bibirnya karena terkejut sebelum berbicara dengan senyum pahit, apakah core quenching body milk ada di sini? Bagaimana kita bisa mencarinya? Stalaktit seragam ada di mana-mana. Pergilah ke tempat di mana kekuatan tanah terkaya dikumpulkan. Tubuh Yao Lao melayang keluar dari cincin hitam pekat. Jarinya menunjuk ke kiri dan berkata, lewat sini. Begitu dia mengatakan ini. Dia memimpin untuk membalikkan tubuhnya dan bergegas ke arah yang ditunjuk jarinya. Xiao Yan buru-buru mengikuti dari belakang. Mereka berdua bolak-balik melewati dunia stalaktit ini selama hampir 10 menit sebelum Yao Lao akhirnya memimpin untuk menghentikan langkahnya. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat stalaktit yang sangat besar di depannya dan dia tidak bisa menahan untuk tidak berteriak meskipun dia berpengalaman. Stalaktit di depannya ini berasal dari puncak kubah gunung dan digantung vertikal ke bawah. Ukurannya yang besar setidaknya lebih dari 100 meter, dan diameternya setidaknya dua orang yang berpelukan. Cahaya putih-pucat bertahan di tubuhnya, membuatnya seperti pilar kristal. Stalaktit ini tidak diragukan lagi adalah yang terbesar di dunia bawah tanah ini. Ukuran ini seperti kaisar di antara stalaktit, menerima pemujaan stalaktit yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya. Tatapan Xiao Yan berangsur-angsur bergeser ke bawah. Di bawah stalaktit ini ada batu hijau yang sangat besar. Separuh bebatuan hijau terkubur di dalam tanah. Pada saat ini, ada takik yang bahkan tidak selebar satu kaki pun di puncak batu hijau itu. Takik itu secara kebetulan menghadap ke ujung stalaktit di atas. Cairan putih krem sedalam dua inci memenuhi takik. Mengambang di atas cairan krem itu adalah kabut putih samar yang melayang. Kabut putih cukup aneh. Tidak peduli bagaimana itu melayang, itu tidak pernah tersebar. Xiao Yan menghirup udara segar, dan tulang-tulang di seluruh tubuhnya terasa mati rasa dan perasaan aneh saat ini. Tatapan Xiao Yan menatap tajam kecairan putih krem di takik. Tenggorokan Xiao Yan berguling tanpa sadar. Kegembiraan melonjak di wajahnya, di dalam hatinya. Dia dengan jelas tahu bahwa core quenching body milk, yang telah diacari sejak lama tanpa hasil, akhirnya muncul di hadapannya. Selama periode waktu Xiao Yan linglu, kabut putih samar tiba-tiba melonjak dari ujung stalaktit yang sangat besar. Cahaya dari ujung stalaktit secara bertahap menjadi lebih kuat. Saat cahaya melonjak, setetes cairan krem, yang seperti titik cahaya, tiba-tiba menggumpal dan terbentuk. Tetesan cairan ini bergoyang di ujung stalaktit. Akhirnya, ia meninggalkan stalaktit dan jatuh di udara sebelum dengan lembut menghantam takik di puncak batu hijau. Cairan dari stalaktit datang dan menghancurkan, menyebabkan permukaan cairan putih krem, yang hanya sedalam 2 inci membentuk riak. Namun, tidak ada setetes pun cairan yang keluar. Xiao Yan mengamati cairan krem yang berfluktuasi di dalam lekukan kecil seperti mangkuk berwarna hijau tua. Dia tiba-tiba mencapai pemahaman. Takik di bebatuan hijau ini sebenarnya diukir oleh cairan stalaktit yang menetes. Tangan Xiao Yan mengusap batu hijau itu dan merasakan ketegasannya sebelum menghela nafas sekali lagi. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengukir takik seperti itu di bebatuan hijau hanya dengan mengandalkan kekuatan air yang menetes. Ini benar-benar kasus batuan yang menembus air. Jika saya ingat dengan benar, cairan ini sepertinya membutuhkan waktu sekitar 1 tahun sebelum dapat meneteskan bentuknya. Saya bertanya-tanya berapa tahun yang dibutuhkan sebelum lubang kecil ini dapat diisi. Yao Lao dengan lembut menghela nafas di samping saat dia berbicara. Dengan pengalamannya, dia tidak bisa menahan nafas secara emosional saat ini. Xiao Yan segera tiba-tiba mengerti setelah mendengar ini. 1 tahun untuk setetes, sungguh tak terduga bahwa tetesan cairan yang sederhana sebelumnya telah menggumpalkan energi murni selama setahun. Alam memang sangat misterius. Guru, ini seharusnya menjadi kor quenching bodi milikan. Mata Xiao Yan langsung menatap cairan ditakik saat dia tertawa dan mengajukan pertanyaan. Iya, Yao Lao dengan sembarangan menatap cairan yang mengeluarkan kabut putih aneh dan mengangguk. Xiao Yan tidak lagi ragu-ragu saat melihat bahwa bahkan Yao Lao pun mengangguk. Dia dengan cepat mengeluarkan botol jok dari cincin penyimpanannya dan menuangkan kor quenching bodi milik ke dalamnya. Namun, ketika suara Yao Lao tiba-tiba terdengar di sampingnya, hal itu menyebabkan dia tercengang saat dia menghentikan gerakan tangannya. Benda-benda ini mungkin juga berharga, tapi itu bukan objek utamanya. Ada harta karun unik yang bahkan lebih langka di tempat ini. Yao Lao meletakkan kedua tangannya di belakangnya saat dia berbicara sambil tersenyum. Ada yang lebih langka, Xiao Yan tercengang, wajahnya benar-benar bingung. Jika orang biasa melihat kor quenching bodi milik, kemungkinan besar mereka akan menjadi seperti Anda, berpikir bahwa hal yang menetes ini adalah intinya. Namun, mereka tidak tahu bahwa mereka telah membuang harta karun terbesar. Kata Yao Lao dengan nada menggoda. Xiao Yan tersenyum malu tanpa bisa membantah klaimnya. Dia benar-benar berpikir bahwa cairan berwarna krem di dalam takik sudah merupakan hal yang paling langka, tidak berpikir bahwa ada hal lain yang merupakan harta karun yang lebih besar daripada kor quenching bodi milik ini. Ikuti aku, Yao Lao mengangkat kepalanya dan menatap stalaktit besar yang tergantung di kubah gunung. Tiba-tiba, dia melambaikan tangannya ke Xiao Yan sebelum tubuhnya segera melayang perlahan ke stalaktit yang sangat besar. Xiao Yan kaget saat melihat aksi Yao Lao. Dia buru-buru memanggil purplek Lao Twin sekali lagi dan mengikuti dengan hati-hati. Kedua orang itu mengikuti stalaktit vertikal yang sangat besar dan terbang beberapa ratus meter. Beberapa menit kemudian, mereka benar-benar terbang ke puncak kubah gunung. Melihat ke bawah dari tempat ini, stalak mit di bawah, yang muncul cukup besar sebelumnya, seukuran semut pada saat ini. Saat pandangan mereka bergerak ke segala arah, mereka dapat melihat beberapa stalaktit yang tergantung di kubah gunung ke segala arah. Cahaya pucat membawa cahaya ke seluruh dunia. Yao Lao mengabaikan stalaktit di sekitarnya. Sebaliknya, tubuh apungnya berhenti di ujung stalaktit terbesar ini. Di tempat itu, ada cahaya pijar samar merembes keluar dari stalaktit, menyinari stalaktit hingga menjadi seperti kristal transparan, memberikan tampilan yang sangat indah. Xiao Yan juga mengepakkan sayapnya dan datang ke tempat ini. Dia melihat tatapan Yao Lao dan mengikutinya. Namun, dia tidak menemukan tempat di mana ada sesuatu yang salah. Mulutnya bergumam beberapa kali, tapi tidak mengatakan apapun. Apakah Anda memiliki sepotong batu biok? Gunakan sepotong batu biok untuk menggali bagian ini dengan hati-hati. Ingat, jangan gunakan kekuatan besar apapun. Jika tidak, Anda akan benar-benar menghancurkan stalaktit yang hanya dapat terbentuk setelah 10.000 tahun. Yao Lao melambaikan jarinya ke ruang kosong di depan stalaktit. Jejak, melingkar, seukuran telapak tangan muncul di ujung stalaktit. Dia mengamati tanda ini sebentar sebelum menoleh ke arah Xiao Yan dan berbicara dengan serius. Meskipun hati Xiao Yan dipenuhi dengan keraguan setelah mendengar ini, dia masih menganggupkan kepalanya. Dia mengeluarkan sepotong batu biok berwarna hijau dari cincin penyimpanannya dan menggunakan douki untuk membungkus permukaannya dengan hati-hati. Setelah itu, dia dengan lembut mengikuti tanda lingkaran yang ditarik jari Yao Lao melewati ujung stalaktit dan memotongnya. Potongan batu biok menjadi sangat tajam karena dibungkus oleh douki. Setelah sentuhan lembut belaka, ujung tajam dari potongan batu biok itu dimasukkan ke bagian dalam dari stalaktit seperti kristal setelah mengeluarkan kuara pucu yang sangat lembut. Xiao Yan memegang batu biok itu dengan erat dengan tangannya, tidak berani membiarkannya sedikit gemetar. Potongan batu biok itu mengikuti tanda yang digambar Yao Lao tanpa kesalahan saat bergerak perlahan. Bunyi swing-swing yang lembut berulang kali bergema di area yang cukup tinggi. Rak, retakan. Potongan batu biok di tangannya benar-benar memisahkan jarak satu lingkaran. Tiba-tiba, pecahan stalaktit yang melingkar jatuh dari tubuh aslinya. Mata dan tangan Xiao Yan cepat saat dia meraihnya. Ketika dia mengangkat kepalanya untuk melihat cahaya yang kuat dan tiba-tiba keluar dari pecahan itu. Cahaya yang menusuk menyebabkan dia buru-buru menutup matanya. Sayap di punggungnya dengan cepat mengepak sebagai aksi refleks saat tubuhnya mundur puluhan meter sebelum berhenti. Hehehe, semuanya baik-baik saja. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Tawa Yao Lao terdengar di sampingnya saat Xiao Yan membuka matanya. Baru saat itulah hatinya yang tegang menjadi rileks. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat tempat di mana cahaya intens ditembakkan sebelum menyatukan alisnya dan terbang mendekat sekali lagi. Saat dia mendekati stalaktit besar ini, tatapan Xiao Yan menatap lubang melingkar yang telah dia potong. Hanya untuk terkejut menemukan bahwa sebenarnya ada sekelompok cairan lengket berwarna zamrut yang tergantung di dalam stalaktit. Kelompok cairan ini tampak seolah-olah memiliki kecerdasan. Cairan mengalir perlahan di dalam stalaktit tetapi wilayah tempat mengalirnya secara kebetulan hanya di dalam area di mana bukaan melingkar itu. Itu akhirnya bahkan tidak melebihi di mana garis itu atau tumpah. Meskipun Xiao Yan tidak begitu yakin apa cairan kental seperti zamrut ini, energi murni yang dikandungnya menyebabkan Xiao Yan terkejut. Jenis energi murni ini setidaknya 10 kali lebih kaya daripada core quenching body milk. Apa ini? Xiao Yan menelan ludahnya sambil merasakan kekeringan di tenggorokannya. Matanya mendidih panas saat dia melihat kumpulan cairan lengket berwarna zamrut sambil membuka mulutnya untuk bertanya. Ini adalah core quenching body milk yang sebenarnya. Yao Lao tersenyum dan perlahan berbicara ketika dia melihat sikap kaget Xiao Yan. Cairan di bawah ini bukan. Xiao Yan terkejut saat dia bertanya dengan tidak percaya. Cairan di bawah ini juga adalah core quenching body milk namun, itu adalah hal-hal yang mengalir keluar dari tubuh asli ini. Mereka mirip dengan core quenching body milk yang diencarkan. Ada beberapa orang di benua ini yang mengetahui tentang masalah core quenching body milk, tetapi sangat sedikit orang yang mengetahui bahwa core quenching body milk yang sebenarnya tersembunyi di titik di mana stalaktit bersinggungan dengan bumi. Yao Lao menunjuk ke batu hijau di bawah dan tersenyum saat dia menjelaskan, ini mungkin juga semacam kamuflase yang digunakan objek roh alami untuk melindungi dirinya sendiri. Orang biasa kemungkinan besar akan bertindak seperti yang baru saja Anda lakukan saat mereka menemukannya. Mereka akan mengambil core quenching body milk di bawah tapi akhirnya meninggalkan harta karun yang sebenarnya. Xiao Yan tanpa sadar diam-diam menamparkan mulutnya saat mendengar penjelasan Yao Lao. Sungguh tidak terduga bahwa ada dua jenis yang berbeda, yang asli dan yang palsu dalam hal core quenching body milk ini. Ada banyak hal aneh di dunia yang luas ini. Core quenching body milk yang sebenarnya ini sangat lemah. Hanya alat biop paling lembut yang tidak akan merusaknya. Jika alat logam atau benda lain digunakan, kelompok core quenching body milk ini yang telah menggumpal selama beberapa tahun yang tidak diketahui mungkin segera berubah menjadi limbah cair yang sama sekali tidak berguna hanya dengan satu sentuhan alat semacam itu. Yao Lao mengingatkan dengan serius. Xiao Yan tergagap saat dia mengangguk. Dia mengusap keringat dingin di dahinya sambil bersuka cita. Untung dia memiliki pendamping seperti Yao Lao di sisinya. Jika tidak, jika dia harus mengandalkan dirinya sendiri. Melupakan tentang masalah menemukan core quenching body milk yang sebenarnya. Bahkan jika dia beruntung menemukannya, kemungkinan dia akan berakhir dengan tangan kosong karena kecerobohannya. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Xiao Yan menatap cairan zamrut kental yang perlahan mengalir di dalam stalaktit. Dia tidak berani melakukan tindakan apapun sendiri, dan hanya bisa bertanya sambil menghadapi Yao Lao. Gunakan alat giok untuk mengeluarkannya. Ingat, jangan gunakan tanganmu untuk menyentuhnya. Kata Yao Lao, Xiao Yan buru-buru mengangguk saat mendengar ini. Dia membalik dan mengaduk bagian dalam cincin penyimpanannya lama sebelum akhirnya menemukan sendok giok. Sebagai seorang alkemis, giok adalah wadah terbaik untuk menyimpan pil. Oleh karena itu, ada semua jenis peralatan giok yang ditempatkan di dalam cincin penyimpanannya. Xiao Yan dengan hati-hati memasukkan sendok ke dalam stalaktit. Dia dengan gesit memutar pergelangan tangannya. Setelah beberapa penyisipan dan penarikan, sebagian besar dari core quenching bodi milik diambil. Namun, saat dia bersiap untuk mengambil semua cairan zamrut, Yao Lao tiba-tiba berkata, selalu tinggalkan sesuatu. Ini adalah aturan tak tertulis di dunia alkemis. Seseorang tidak dapat mematahkan akarnya ketika dia menemukan harta karun alam. Sangat sulit untuk membentuk core quenching bodi milik ini. Jika Anda mengambil semuanya, kemungkinan besar stalaktit ini, yang membutuhkan waktu lebih dari 10 ribu tahun untuk terbentuk, secara bertahap akan retak. Oleh karena itu, sisakan sedikit untuk menjaganya tetap hidup. Xiao Yan sedikit terkejut, dia agak malu saat dia mengangguk. Saat itu, ketika dia mendapatkan api inti teratai hijau, Yao Lao juga mengatakan ini. Tindakannya sendiri memang agak terlalu rakus. Xiao Yan mengeluarkan sendok gyoknya setelah meninggalkan sedikit core quenching bodi milik di belakangnya. Setelah itu, dia sekali lagi memasukkan pecahan stalaktit di tangannya kembali ke asalnya. Dengan segera, cahaya yang intens secara bertahap berkurang dan stalaktit sekali lagi kembali ke ketenangannya sebelumnya. Xiao Yan menuangkan cairan zamrut di sendok gyok ke dalam botol batu gyok dengan kualitas sangat baik yang sudah dia siapkan. Ketika melihat cairan itu masih mengalir secara otomatis seolah-olah itu adalah makhluk hidup, Xiao Yan akhirnya menghela nafas lega. Setelah banyak kerja keras, akhirnya benda ini berada di tangannya. Xiao Yan terbang turun dari puncak kubah gunung, dan sekali lagi menemukan dirinya di samping batu nijau. Tatapannya menatap cairan putih krem di dalam takik. Meski sudah diancarkan, efeknya masih cukup bagus. Bahkan jika itu tidak bisa mencapai efek mencuci dan memurnikan tulang, itu juga memiliki efek pemurnian yang cukup besar pada tubuh. Kamu juga bisa mengumpulkan ini. Mungkin, Anda mungkin dapat menggunakannya saat Anda memurnikan pil di masa mendatang. Suara Yao Lao terdengar di atas kepala Xiao Yan. Xiao Yan mengangguk saat mendengar ini. Dia mengeluarkan dua botol gyok dari dalam cincin penyimpanannya dan dengan hati-hati mengisinya dengan cor quenching body milk berwarna krem. Setelah mengisi dua botol gyok, ada hampir setengah dari cairan krim yang tersisa di takik. Xiao Yan melirik cairan yang tersisa. Dia merenung sejenak tetapi tidak sepenuhnya mengambil semuanya. Lin Siu Ya dan yang lainnya mungkin akan datang dan mengambil cor quenching body milk ini di masa depan. Jika mereka kembali dengan tangan kosong setelah bekerja keras selama setengah hari, mereka pasti memiliki keraguan tentang orang lain yang mengambil barang itu. Apalagi hanya sedikit dari mereka dan dirinya yang tahu bahwa ada harta karun yang unik di tempat ini. Meskipun Xiao Yan tidak takut dengan kecurigaan mereka, cor quenching body milk ini pada akhirnya adalah sesuatu yang telah ditemukan oleh Han Yue tidak peduli bagaimana orang mengatakannya. Xiao Yan telah mendapatkan tawaran besar tanpa alasan. Memang akan agak berlebihan baginya untuk menjadi serakah dan mengambil semuanya. Xiao Yan menyimpan dua botol cor quenching body milk yang diencarkan ke dalam cincin penyimpanannya saat pikiran-pikiran ini beredar di dalam hatinya. Setelah itu, dia tidak lagi berhenti saat dia membalikkan tubuhnya dan dengan cepat terbang di sepanjang jalan yang dia ambil. Karena dia sudah membiasakan diri dengan jalan setapak sebelumnya, Xiao Yan telah mengurangi cukup banyak waktu ketika dia keluar kali ini. Hanya dalam waktu kurang dari 20 menit, dia keluar dari gua gunung. Dengan kepakan sayapnya, Xiao Yan terbang menuju pintu keluar lembah. Tatapannya menatap area dari kejauhan. Dia masih bisa melihat cahaya tujuh warna yang terlihat samar-samar dan ledakan energi seperti guntur di malam yang gelap. Xiao Yan hanya menghela nafas lega saat melihat cahaya tujuh warna itu masih cerah. Dia dengan cepat mengepakkan sayapnya dan tubuhnya berubah menjadi bayangan hitam yang bergerak melewati malam yang gelap tanpa suara apapun. Beberapa waktu kemudian, tubuhnya berhenti saat muncul di udara di atas lembah pegunungan. Tatapannya melirik ke medan pertempuran di luar, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata-kata. Pada saat ini, pintu masuk ke lembah telah rusak hingga terlihat sangat berbeda. Tanah yang awalnya datar ditutupi oleh kawah yang sangat besar sementara bebatuan besar yang jatuh dari dinding gunung tersebar di semua tempat. Hutan di kedua sisi juga rusak, pepohonan terhampar secara horizontal dan bahkan menutupi setengah jalan menuju lembah. Heaven Swallowing Piton masih meringkuk saat berlama-lama di udara di dalam medan pertempuran ini. Cahaya tujuh warna melonjak keluar dari tubuhnya tanpa henti. Penindasan yang kuat menyebabkan semua magical beast yang tersembunyi dalam radius 5 km menggigil. Meskipun ki dari Heaven Swallowing Piton masih kuat, seseorang masih bisa melihat beberapa bekas cakar yang dalam pada sisi kular tujuh warna jika seseorang melihat dengan cermat. Jelas, yang pertama tidak dalam posisi yang tak terkalahkan dalam pertarungannya dengan Snow Demon Sky Eps. Tatapan Xiaoyan tertunduk. Ketika dia melihat Snow Demon Sky Eps di tanah, ekspresi terkejut tanpa sadar melintas di wajah Xiaoyan. Pada saat ini, lebih dari setengah bulu putih salju pada binatang itu terkorosi oleh air liur ular dengan sifat asamnya yang kuat. Darah segar mengalir di kepalanya yang sangat besar, menyebabkan kepala yang tampak mengerikan itu tampak lebih buas. Bekas luka karena terkena energi kuat bisa terlihat di mana-mana di tubuhnya. Beberapa ketakutan dan kelelahan muncul di dalam mata merah cerah yang awalnya besar seperti lentera itu. Jelas, Snow Demon Sky Eps, yang sudah dalam keadaan lemah, telah benar-benar kehilangan semangat juangnya ketika menghadapi lawan yang kuat seperti Heaven Swallowing Python. Dibandingkan dengan penampilan menyedihkan dari Snow Demon Sky Eps, luka kecil di Heaven Swallowing Python tampaknya tidak signifikan. Sungguh tak terduga bahwa anak kecil ini benar-benar sekuat ini, benar-benar layak menjadi binatang unik dari zaman kuno. Xiao Yan mengamati perbedaan luka kedua belah pihak dan tanpa sadar bergumam karena terkejut di dalam hatinya. Penampilan Xiao Yan sama-sama menarik perhatian Heaven Swallowing Python dan Snow Demon Sky Eps. Yang pertama menjulurkan lidah ularnya dengan agak bersemangat ke Xiao Yan. Di sisi lain, yang terakhir mengeluarkan raungan marah agak gelisah. Anak kecil, pergi, Xiao Yan mengabaikan Snow Demon Sky Eps yang meraung sambil menghadap ke langit. Dia berteriak ke Heaven Swallowing Python sebelum segera mengepakkan sayapnya. Tubuhnya terbang dengan cepat ke arah pegunungan yang dalam. Heaven Swallowing Python ragu-ragu sedikit di belakangnya sebelum mengayunkan ekornya yang sangat besar. Cahaya tujuh warna yang mengintensifkan di sekitar tubuhnya dengan cepat menyusut. Setelah itu, itu berubah menjadi bayangan. Cahaya kecil yang dengan cepat bergegas menuju Xiao Yan. Akhirnya, kedua sosok itu secara bertahap menghilang di malam hitam, meninggalkan kera langit iblis salju yang marah tapi tak berdaya yang berada dalam keadaan biruk-bibuk. Sosok besar dan kecil tiba-tiba turun dari langit dalam kegelapan malam. Akhirnya, mereka mendarat di puncak gunung. Xiao Yan berbalik dan menatap lembah gunung yang sudah menghilang dari ujung pandangannya. Baru saat itulah dia menghela nafas lega. Xiao Yan membalikkan kepalanya dan menatap Heaven Swallowing Python yang tergantung di depannya. Pada saat ini, cahaya dari sisik tujuh warna diam-diam menjadi redup. Dari kelihatannya, kelelahan dari pertarungan intens dengan Snow Demon Sky App sebelumnya sangat hebat. Tangan Xiao Yan dengan lembut mengusap kepala kecil dari Heaven Swallowing Python. Dia mengeluarkan sebotol amethyst essence dari cincin penyimpanannya dan tersenyum saat dia berkata, Ayo, anak kecil. Anda telah melakukannya dengan baik malam ini. Kali ini, saya akan membiarkan Anda makan sampai Anda kenyang. Jika itu di masa lalu, kemungkinan Heaven Swallowing Python akan segera menerkam ketika melihat Xiao Yan mengeluarkan amethyst essence. Namun, Heaven Swallowing Python anehnya berhenti di udara tanpa bergerak. Sepasang mata ular yang menyihir melirik Xiao Yan. Sama seperti perasaan ada sesuatu yang salah muncul di hati Xiao Yan, suara sedingin es tiba-tiba keluar dari mulut Heaven Swallowing Python, kamu benar-benar memperlakukanku sebagai hewan peliharaan untuk dibesarkan. Suaranya mungkin sedingin es, tapi itu berisi perasaan mati rasa yang menyebabkan nyala api yang jahat muncul di hati Xiao Yan. Sama seperti nyala api yang jahat naik di perut bagian bawah Xiao Yan, dia tiba-tiba merasakan hawa dingin merembes keluar dari hatinya. Matanya tiba-tiba menatap Heaven Swallowing Python di depannya, dan dia tertegun sesaat. Tubuhnya buru-buru mundur dalam masalah seperti kilat saat dia berkata dengan kaget, Ratu Medusa. Selama waktu Xiao Yan bergegas kembali, Heaven Swallowing Python sekali lagi memancarkan cahaya tujuh warna samar. Tubuhnya juga berangsur-angsur bergerak. Sesaat kemudian, itu berubah menjadi makhluk yang mempesona dan memikat yang pada dasarnya bisa menyebabkan seseorang berubah menjadi binatang juas. Meskipun Xiao Yan dengan jelas tahu di dalam hatinya bahwa ini adalah ular manusia cantik yang bisa memakan orang di depannya, dia masih tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit terganggu. Namun, perasaan yang terganggu ini sederhana menghilang ketika sepasang murid seperti es yang dingin menoleh, hanya menyisakan kewaspadaan dan kewaspadaannya. Tatapan Xiao Yan akhirnya berhenti pada wajah menyihir sedingin es, yang tidak dapat ditemukan kekurangan apapun. Dia tertawa datar, hanya untuk menyadari bahwa suaranya berubah agak serak. Yang mulia, kebetulan sekali, kita bertemu lagi. Salam yang sangat bodoh itu cukup untuk menunjukkan tingkat kecemasan yang dirasakan Xiao Yan di dalam hatinya. Ketakutan yang dia miliki untuk wanita di depannya ini bahkan lebih kuat daripada yang dia rasakan untuk Yun San dari Mystic Cloud Sekte. Kebetulan sekali. Namun, saya harus berterima kasih untuk itu. Jika Anda tidak membiarkan Heaven Swallowing Python bertarung dengan Snow Demon Sky Eps dan menghabiskan banyak energi dalam prosesnya, saya masih akan tertekan olehnya. Ratu Medusa melirik Xiao Yan. Sudut mulutnya yang ramping dan merah terangkat dengan sikap mengejek. Xiao Yan membuka mulutnya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berpikir untuk menamparkan dirinya sendiri. Tidak disangka pelakunya adalah dirinya sendiri. Sudahkah Anda mengumpulkan semua bahan obat untuk memperbaiki tumpahan roh mencair? Ratu Medusa mengabaikan ekspresi jelek Xiao Yan saat dia bertanya dengan sikap acu-ta'acu. Sudut mata Xiao Yan bergerak-gerak saat dia tertawa getir di dalam hatinya. Apa yang mengumpulkan mereka semua? Dia tidak pernah menaruh masalah ini di dalam hatinya. Hanya menyelesaikan urusannya sendiri sudah membuatnya sangat sibuk. Di mana dia mendapatkan waktu untuk membantunya mencari bahan obat untuk pil roh pencairan. Selain itu, bahkan jika dia punya waktu, dia pasti akan menundanya selama dia bisa. Jika tidak begitu wanita ini mendapatkan pil roh pencairan dan menggabungkan jiwanya dengan Heaven Swallowing Python, orang pertama yang tidak beruntung kemungkinan besar adalah dirinya sendiri. Wanita Sialan ini tidak pernah menyembunyikan niat membunuhnya sejak awal. Namun, dia memahaminya setelah berpikir sedikit. Dengan identitas bangsawan Ratu Medusa dan karakter angkunya, bagaimana dia bisa bertahan menjadi hewan peliharaan dan petarung yang saat ini dibesarkan Xiao Yan. Jika bukan karena pil roh pencairan dan rebon berulang dari roh surga menelan Piton, kemungkinan dia sudah lama menggunakan beberapa tamparan untuk merobek Xiao Yan. Senyum dingin dan niat membunuh secara bertahap muncul di wajah Ratu Medusa saat dia melihat sikap diam dan diam Xiao Yan. Sepertinya Anda tidak menaruh masalah ini di hati Anda. Karena ini masalahnya. Apa gunanya meninggalkanmu? Ratu Medusa tiba-tiba melambaikan tangannya yang halus ketika dia mengatakan ini. Mengikuti lambaian tangannya, Xiao Yan terkejut saat menyadari bahwa ruang sekitarnya telah mengeras saat ini. Tubuhnya terkunci di dalamnya, dan dia tidak bisa bergerak. Apakah ini kekuatan sejati dari seorang elit Douzong? Mereka benar-benar dapat memperkuat ruang hanya dengan mengangkat tangan. Shock melintas di hati Xiao Yan. Pengetahuannya tentang kekuatan elit Douzong menjadi jauh lebih dalam. Ratu Medusa dengan dingin menatap Xiao Yan saat dia berjuang dengan semua kekuatannya. Dia menggerakkan kakinya, satu demi satu, dan perlahan berjalan menuju Xiao Yan. Dia mengangkat tangannya secara vertikal dan cahaya samar tujuh warna berkumpul di telapak tangannya. Akhirnya, itu diaglomerasi menjadi pedang panjang tujuh warna yang tajam. Xiao Yan menggunakan semua kekuatannya untuk berjuang, tetapi ruang di sekitarnya tidak bergerak sedikitpun. Tepat saat dia akan menyerah tanpa daya, riak spiritual yang familiar dan kuat akhirnya keluar dari cincin berwarna hitam di tangannya. Di bawah gelombang riak spiritual ini, ruang padat seperti sangkar di sekitarnya tiba-tiba hancur. Tubuh Xiao Yan memperoleh kebebasan saat ini. Keke, mampu memantapkan ruang setelah maju ke kelas Douzong. Anda benar-benar layak menjadi Ratu Medusa. Namun, siapakah kamu untuk membunuh murid Yao Chen hanya karena kamu ingin? Tawa tua perlahan terdengar, tubuh ilusi Yao Lao muncul dari cincin hitam pekat. Akhirnya, dia ditangguhkan di samping Xiao Yan saat dia dengan acu-ta'acu menyaksikan Ratu Medusa di sisi yang berlawanan. Sekian dulur, alur cerita Battletro the Heaven Season 6. Tunggu next episodenya. Mohon sodako subscribe, share, like dan komennya, agar Mimin lebih semangat untuk uploadnya. Semoga kebaikan sedulur KB, dibalas oleh Tuhan, dan semoga hari-hari sedulur KB menyenangkan. Semoga kesuksesan selalu menyertai sedulur semuanya. Terima kasih.